Berselisih dari empat mereka Dan lebih dari itu Para ulama yang lain Dan dari para sahabat berbeda pendapat Dari para sahabat yang lain berbeda dengan sahabat yang lain Dan begitu pun para tabi'in Berbeda diantara mereka pendapat Para itba'u tabi'in dan seterusnya Maka disini Kini kita mengajarkan masalah khilaf ini Bahwa apa yang kita permasalahkan semuanya dalam koridor Islam Semuanya dalam koridor sunnah Khilaf kita dengan pendapat yang lain yang berseberangan Sama-sama ahlu sunnah Seperti khilafnya Imam Malib Gurunya Imam Syafi'i dengan Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad datang dengan ucapan yang ketiga Tidak sesuai dengan gurunya Imam Ahmad Berguru kepada Imam Syafi'i Imam Ahmad menyelisihi Syafi'i rahimahullah Dan Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik Dan ucapan Imam Malik diseberang dari ucapan Imam Syafi'i Kesimpulannya Semua pendapat berbeda Namun tetap dalam koridor sunnah Semuanya melaksanakan ijtihad dan melaksanakan sunnah Maka disini kita harus insof Pertama kita tidak mengikuti dari dalil Tidak mengikuti ucapan-ucapan manusia kecuali dalilnya Maka jangan ada yang seperti saya sebutkan Marah dengan pendapat ini Apakah harus kita mengikuti Imam Syafi'i? Harus fikih kita semuanya Imam Syafi'i? Ini contoh Contoh zaman now Kita menyelisihi misalnya pentasihan Al-Albani Keif Al-Albani dilawan Siapa Al-Albani? Siapa kamu? Begitupun Kembali kepada kaidah ilmi hadis Bahwa para ulama Ada yang mendoifkan apa yang disayihkan Al-Albani Dan ada yang mendoifkan ataupun mensahikan Yang didoifkan oleh Imam Al-Albani Dan begitupun Imam Muqbil Perkara ini perkara yang biasa Karena permasalahan fikhiyah Permasalahan ijtihadiyah Permasalahan ilmi hadis Dan yang lainnya Selama masih dalam koridor Ahli Sunnah Selama masih dalam koridor Islam Maka kita insof Tidak maknanya insof pertama Menyelisihi mereka dengan Ucapan-ucapan yang buruk Bahwa ini pendapat-pendapat syaitoniyah Misalnya Ini pendapat-pendapat Yang menghancurkan agama Islam Keif menghancurkan agama Islam Mereka beri istihad semua Hadil madhab syaitoniyah Saya dengar dari Hajuri Karena memang dia ekstrim seperti itu Di dalam permasalahan fikih Maka ekstrim Menghukumi orang-orang Muqtadil dolun mudil hizbi Dari kantongnya Maksudnya wasit Kartu merah Keluar dari daerah salaf Kartu kuning Sekali lagi kamu akan keluar Dari daerah salaf Seperti itu Akhirnya dia terjang Dia tabdik fulan Dia hizbikan si fulan Padahal semuanya murid syih mukbil Semuanya belajar Di ma'had Daril hadis bidamad Tapi Dia mengeluarkan manusia Dari Gelanggang Ahli sunnah Sehingga dengan istilah Ucapan dia Hizbi Karena Sifat yang tidak insof Maka barang siapa yang lancung Dan arogan Tidak insof dalam sesuatu Maka dia ditakutkan Di saat menjadi mufti Dan menjadi orang besar Tidak insof Dan itu sudah terbaca dari dulu Maka saya dengar Ada fatwa syaitoniyah Ke fatwa syaitoniyah Siapa yang ada padanya Imam Ibn Taymiyah Di antaranya Syaiton Misalnya Semua ucapan yang ada di fikir Ada usulnya Ima ucapan Imam As-Syafi'i Atau Abu Hanifah Atau Imam Ahmad Atau Imam Malik Atau Abu Daud Adawiri Yang dipopulerkan oleh Ibn Hazm Atau siapa saja Ada Asalnya dari kaum muslimin Maka tidak pantas Mengatakan Hadal fatwa Fatwa syaitoniyah Kulubi ejtihad Kulubi dalil Maka disini Pelajar Ataupun penulis Ingin mengajarkan kepada Murid-muridnya Al-insof Agar beradab Di dalam khilaf Dari salah satu contoh beliau Penulis ini Melaksanakan insof Dia tulis Tarjihad bin al-khilaf Pentarjihan dari khilaf Maknanya Permasalahan ini terjadi khilaf Lalu dari insofnya beliau Beliau menyebutkan khilaf Dari dua pendapat Dari tiga pendapat Disebutkan Ucapan pertama Kedua Ketiga Seperti itu Kemudian Setelah itu Disebutkan pendalilan-pendalilannya Maka Maka Mana pendalilan Ucapan pertama Mana pendalilan Ucapan kedua Mana pendalilan Ucapan ketiga Meskipun itu bukan Pendalilan dan Hujah dia Si penulis Akan menyebutkan Meskipun sahih Mutafakun alih Iya Tidak akan disembunyikan Nih dalilnya Mutafakun alih Tidak disembunyikan Agar nanti Oh ternyata yang Menyelisihi kita Dalilnya Mutafakun alih Tidak Disebutkan Maka Ini cara insof Kemudian setelah Disebutkan Pendalilannya Namun Karena pendalilannya Misalnya dipandang Marjuh Bukan ucapan Yang benar Maka setelah itu Sistem dari Penulis Membantahnya Dan membantahnya Dengan ilmu Jika hadis-hadisnya Beristidhal dengan Hadis Da'if Dibantah dengan ilmu Da'if Di sanatnya Fulan Ibnu Fulan Tidak terus dikatakan Da'if dah Atau palsu Sudah Tidak disebutkan Dengan dalil Dengan sanat Bahkan Sehingga Orang bisa menghukumi Mana buktinya Da'if Itu sanatnya ada Di sanatnya ada Fulan Ibnu Fulan Maka kembali Kepada permasalahan Tarjihad Min al-khilaf Arad alaman Yarobi wujub Bil-kodo Wal-kafarah Liman jama'ah Ahlahu Nasian Aw Khoto'an Maka masalah ini Barakallahu Fikum Termasuk Masalah yang khilaf Di antara Para ulama Meskipun Tidak khilaf Yang keras Maka Khilaf di antara Para ulama Ada dua Pendapat Pendapat Yang pertama Pendapat Jumhur Ulama Siapa itu Jumhur Awas Antum Jika kita Mengatakan Jumhur Maksudnya Bukan Dia itu Harus Imam Al-Arba'ah Atau Harus Kutubu Sittah Tidak Siapa saja Yang dia itu Jumhur Maknanya Banyak Maka Maka dari Jumhur Ulama Pertama Pendapat Kalau kita Kembalikan Kepada Imam Arba'ah Abu Hanifah Dan Pendapat Imam Malik Dan Pendapat Imam As-Syafi'i Dari Empat Madhab Tiga Berarti Jumhur Dan Juga Yang Lainnya Imam Al-Auza'i Imam Al-Layth Ibn Sa'ad Layth Ibn Sa'ad Mempunyai Fikih Bahkan Imam Syafi'i Mengatakan Huwa Afqoh Min Malik Ibn Sa'ad Fikihnya Lebih baik Daripada Imam Malik Meskipun Sama-sama Muhaddith Namun Berbeda Pandangan Fikihnya Imam Lays Kata Imam As-Syafi'i Yang berbicara juga Syafi'i Bukan anak Baru Gede Imam As-Syafi'i Imam Ahli Sunnah Imam Fakih Dan Muhaddith Maka dia bisa menilai Kedua gurunya Imam Malik Muhaddith Fakih Mempunyai Madhab Imam Lays Ibn Sa'ad Fakih Mempunyai Madhab Dan Mempunyai Ilmul Hadis Namun Bedanya Kata Imam As-Syafi'i Ditolong Imam Malik Dengan Murid-muridnya Ini Keutamaan Yang mempunyai Murid Imam Lays Ibn Sa'ad Punya murid Di Mesir Namun Dia sibuk Dengan tijarah Dan Imam Memberikan Tahdis Namun Murid-muridnya Tidak sama Seperti muridnya Imam Malik Imam Malik Mengajar Tiap hari Maka Murid-muridnya Dia didik Sehingga Murid-muridnya Menolong Madhabnya Seperti sekarang Syih Muqbil Al-Wadi'i Kita dari murid-muridnya Antum dengar Ucapan-ucapan kita Hadal hadis Sohahu Al-Albani Wasohahu Muqbil Al-Wadi'i Madhabnya Tertolong Tertolong dengan Murid-muridnya Bahkan seperti Tahrik Yang rajah adalah Ucapan Syih Muqbil Karena Tahrik Hadisnya Syad Bahkan disebutkan Siapa yang Syad Za'idah Ibn Qudamah Dan begitu pun Hadis Permasalahan di kuasa ini Yang rajah adalah Da'if Karena Marwan Ibn Salim Al-Muqaffa Itu juga Kami yang Berpendapat Seperti itu Dan kami mengikutinya Karena Kita muridnya Dan dengan dalil Dia menyebutkan Ini majulul hal Contohnya Maka Semua tidak memungkiri Madhabnya Imam Muqbil Al-Wadi'i Sekarang Menyebar Keseluruh dunia Kenapa Pertama Muridnya dia banyak 5.000 Dari 5.000 Di antaranya kita Berdakwah di Indonesia Yang dari murid di Amerika Berdakwah di Amerika Yang murid dari Malaysia Ataupun Negara-negara yang lain Berdakwah Di Eropa Di Afrika Di Libya Dan di negeri Arab Di Yemen Berapa Tulab Syekh Muqbil Membuka Ma'had Pondok pesantren Yang namanya sama Darul Hadis Bi Ma'bar Darul Hadis Bi Fius Di Aden Darul Hadis Bi Damar Tempatnya Syekh As-Salimi Semua Darul Hadis Darul Hadis Di Ib Syekh Nu'man Water Dan Mafraq Hubeis Syekh Abdul Aziz Al-Bura'i Kulluhum Hafidhahumullah Mereka semua Murid-murid Syekh Muqbil Zaman awal Termasuk dari Syekh-syekh kami Maka Dakwahnya Syekh Muqbil Ditolong oleh Murid-muridnya Yang banyak Sekarang Membuka Pondok pesantren Dan ada di Indonesia Nama ma'ahatnya Muqbil Al-Wadi'i Di Darmas Raya Dan Masjidnya pun Muqbil Al-Wadi'i Dan Di dalamnya pun Solat dengan Nial Seperti di Darul Hadis Muqbil Al-Wadi'i Dan Fatwa-fatwanya Juga Banyak Dari fatwa-fatwa Yang dipakai Syekh Muqbil Maka kesimpulannya Imam Leith Ibnu Sa'ad Faqih Dan Imam Malik Faqih Namun Kata Imam Masyafi'i Meskipun Itu Lais Ibnu Sa'ad Afqah Min Malik Namun Malik Masyfur Imam Malik Madhab Yang empat Maliki Karena Ditolong oleh Murid-muridnya Maka Orang-orang yang duduk Di masjid Di pondoknya Mempunyai murid Mengajari Dengan ikhlas Menjadikan Murid-muridnya Itu bagaikan Anak-anak Didiknya Diberikan Ilmu-ilmu Semuanya Yang Dia Punya Bahkan Jurus Pamungkas Pukulan Matahari Misalnya Ya Jurus Pamungkas Kita Pukulan Matahari Misalnya Ilmu Demikian Ilmu Demikian Dari Ilmi Syari Semuanya Semuanya Diberikan Maka Dia Tidak Rugi Tidak Ada Yang Berfikir Wah Nanti Dia Lebih Besar Sayapnya Dan Lebih Terkenal Daripada Kita Jangan Berfikir Seperti Itu Oh Dia Nanti Lebih Membahana Lebih Terkenal Daripada Saya Jangan Ada Yang Berfikir Seperti Itu Allah Yang Maha Mengetahui Maka Seperti Imam Muslim Diajari oleh Imam Al-Bukhari Menjadi Imam Dunia Apa Kata Ulama Seperti Imam Ad-Darukut Nih Lam Yakti Musliman Ida Lam Atal Bukhari Lam Yakti Muslim Ba'dama Al-Bukhari Mananya Tidaklah Muslim Itu Jadi Orang Kecuali Setelah Dididik oleh Imam Al-Bukhari Maka Imam Muslim Naik Maka Semua Keutamaan Imam Al-Bukhari Yang Mengajarinya Pun Naik Dan Seperti Itu Keadaannya Maka Tidak Ada Seorang Guru Muridnya Mulai Melebarkan Sayap Daftar Ke Universiti Islam Medina Marah Atau Dihalami Atau Diusahakan Jangan sampai Lulus Di sana Kenapa Takut Menyainginya Kenapa Seperti Itu Justru Kita Senang Agar Dia Ilmuknya Mengambil Dari para Ulama Di Luar Sana Dari Pondok Ini Mengambil Dari Para Ulama Dan Nanti Bisa Berbagi Dan Nanti Dia Bisa Lebih Dewasa Lebih Banyak Pengalaman Dan Bisa Lebih Berbagi Dengan Kita Dan Sebagainya Yang Yang Jelas Itulah Keadaan Dari Para Ulama Kembali Kepada Permasalahan Jumhur Ulama Seperti Tiga Madhab Tadi Kecuali Imam Malik Imam Ahmad Jadi Malik Abu Hanifah Ash-Syafi'i Ditambah Ishak Ibn Rahawih Lez Ibn Sa'ad Dan Al-Auza'i Dan Juga Ibn Mundir Dan Al-Hasan Al-Basri Dan Juga Mujahid Dan Sufyan Assawri Semua Jumhur Mereka Mengatakan Bahwa Barang Siapa Yang Berhubungan Badan Di Siang Robadon Lupa Maka Dia Itu Masuk Kepada Keumuman Adillah Tadi Apa Tidak Ada Kodoh Tidak Ada Kafarah Lalu Ucapan Yang Kedua Lihat Insof Setelah Menyebutkan Ucapan Jumhur Sebutkan Yang Menyelisihi Kita Karena Penulis Dengan Jumhur Lalu Siapa Yang Menyelisihi Jumhur Yang Menyelisihi